Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Konon, gua ini dibuat hanya dengan tempurung kelapa Adanya arca dan sendang yang dipayungi beberapa pohon randu Yang telah berusia puluhan tahun menambah kesan angker di tempat ini Terima kasih telah menonton Tentang pesiarah ya orang-orang spiritual yang mengadakan kegiatan disini Atau pengunjung yang mengunjungi tempat ini pernah ada gak bagi mereka punya pengalaman Seperti kesurupan atau apa Macam-macam yang disini Ada yang ada permintaan Ada permintaan Ayah ada sebagainya Ada yang percaya Itu air Sendang itu Sendang itu untuk Alet muda itu ada Ada keyakinan itu Karena sering yang datang sini minta mau mandi Minta izin Mau minta air untuk Buah Sunan Mas Salah satu tempat wisata di Dusun Yerjo Kabupaten Bantu, Yogyakarta Konon disini merupakan tempat pertapa dari keturunan Amangkuratua Bahkan disini pula sering terjadi fenomena-fenomena gaib yang ada muncul disini Pak Hakim bagaimana menurut Pak Hakim mengenai Buah Sunan Mas ini? Ya menarik ya Pak ya Di Kabupaten Bantulun ya Ada buah peninggalan yang menurut sejarah itu Pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian atau tempat semeli Salah satu dari Raja Matalan yaitu Amangkuratiga Selain itu juga buah ini kerap dijadikan sebagai tempat Sukihan, minta-minta Kepada apa namanya Sang penunggu, sang penguasa di tempat ini Ini sebenarnya menarik untuk diungkap Sebenarnya ada apa sih, ada misteri apa yang berada di lokasi ini Sebenarnya buah ini gak cukup luas ya Karena mentalnya itu gak cukup luas Sebenarnya buah ini menyimpan banyak misteri Pertama selain dari Amangkuratiga yang melakukan ritual disini Semeli juga masyarakat setempat gitu Yang tidak sedikit mereka melakukan aktivitas disini Bisa menghadap kesana Karena disini ada sosok-sosok mahluk Ini bisa merasakan adanya yang cuman lho Mana sih disini Bisa apa, dapat gambaran siapa dia Cuman kayak gambaran yang cuman cahaya-cahaya Tapi kayak berbentuk muka Tapi mukanya juga cuman kayak mukanya menyukai manusia juga Jadi tempat di depan kita ini ada seorang laki-laki yang udah umur-umur Selalu usia manusia itu sekitar 60 tahun gitu Nah dia ditugaskan untuk menjadi perantara Jadi kalau bahasa manusia itu sebagai kuncian alam gaib Yang kemudian disampaikan kepada makhluk-makhluk yang memang berkeliar di tempat ini Tapi wujudnya sama seperti manusia Sama seperti manusia Gak ada apa, bukan bentuk yang menyerahkan Posturnya hampir sama seperti kita Seperti manusia berpakaian ala Jawa dengan sebagainya Interaksi kami mulai Kita cerita dulu ya Turun dulu ya Kita ngobrol di bawah Kita ngobrol di bawah Anda siapa ini? Apa itu? Apa itu? Eh? Kita udah tau kerah ya Iya iya Kerah ya Turun ya Turun dulu ya Ada penghuni pohon ini? Pohon besar-besar Anda tau? Gua sunan mas? Gua sunan mas Iya Persinggahan Tempat Sunan Emang gua lihat emas Itu persinggahan dari mana memang ya? Iya maksud persinggahan itu apa sih? Sembunyi Sembunyi dari apa dia? Belanda Memang kenapa harus bersembunyi? Eh Disini aja Susah diam-diam kalau di atas Kenapa dia harus bersembunyi di gua? Obar-obar Emang siapa sih? Emang kurat itu? Emang kurat mas itu siapa sih dia? Sampai dicari-cari atau Dia bersembunyi di tempat ini dari Belanda Emang dia siapa? Aku takut menceritakannya Emang gua itu bikinan orang atau alam? Gua ini dulu dibuat oleh murid Amangkurat Untuk penginapan Amangkurat Karena diubar-ubar oleh seorang Belanda Lalu disebutlah gua sunan emas hingga sekarang Tapi anda tahu alasan beliau kenapa Dikejar-kejar oleh pihak Belanda Anda tahu alasannya? Ingin dibunuhnya Emang Sampai kapan Amangkurat Mas itu tinggal di tempat ini? Apa beliau juga mati disini? Beliau mati tidak disini, di luar Dan menurut cerita yang berada di tengah masyarakat Bahwa lokasi ini merupakan Kemukiman Makhluk gaib Memang apa sih yang mereka lakukan Dalam suatu kampung itu? Apakah sama dengan manusia? Iya Apa yang mereka lakukan? Mengganggu manusia kah? Atau hanya menetap saja tinggal? Ya kadang-kadang mengganggu juga manusia Kenapa? Mengganggu yang seperti apa memang? Masuk ke manusia lain Alasan bagi anda merasuki manusia itu apa sebenarnya? Dilihat pikirannya sedang melayar Keluar dari kendali Anda memang bisa membaca pikiran dan hati? Ya kalau hatinya kosong kelihatan Ada alasan-alasan tertentu ga sih Anda memasuki tubuh seseorang? Anda harus merasuki tubuh seseorang Agar dia itu tahu bahwa di tempat ini Tidak boleh sembarangan masuk Memang sepan santun yang anda mau tuh yang bagaimana? Selanjutnya sebagai manusia bagaimana? Anda kan tahu tentang goa Sunan Mas yang ada di sana Kenapa sih banyak orang melakukan tirakat sampai detik ini? Apa sih yang mereka cari? Apa yang menjadi niat mereka datang ke goa itu? Ada yang tujuannya baik, ada yang tidak Anda tahu tentang adanya dua sendang di bawah sini? Iya Kenapa sih ada dua sendangnya? Tidak satu atau tiga? Aku takut Kenapa takut? Tidak diizinkan bercerita banyak Ada hubungannya ga sih dengan goa Sunan Mas itu? Ini terlebih dahulu, baru itu Anda tahu ga sih nama asli dari Sunan Mas sendiri? Nama aslinya itu kan jelurkan saja Aku takut Kenapa? Nanti aku dimarahi Ya udah anda keluar keluar ya Eh, jangan tinggalkan gue ini Dirasa cukup? Mediator disadarkan Mediumisasi berlanjut lagi Tetap di dua dunia Tiba-tiba salah satu mediator ketika ini dirasuki Sangat liar sekali Tidak terkontrol Tidak terkontrol Menangkan diri anda Kami gak bermaksud untuk mengganggu Apalagi untuk merusak alam di sini Anda mengerti bahasa kami? Apa karpsir? Tadi saya sudah mengutarakan bahwa kami membutuhkan informasi tentang apa-apa yang ada di tempat ini Kau yang ngerti ujit bu? Ya kalau saya menerkasi anda seekor kera Betul? Memang raja yang ada di sini siapa? No goreng raja Oh no goreng raja Kau itu sangi Anak buai no goreng Sing ono Tinggiri sekuruk kita Apa sih yang berhubungan dengan selatan? Goanya atau sendangnya? Dan termasuk makhluk-makhluk yang bersemayam di tempat ini Pernah ada kejadian alam begitu Ombaknya tiba-tiba besar Dan tempat ini dijadikan tempat perlindungan Kejadiannya udah lama? Apa perlu tak tindak aku para sirok apa? Iya Oh cerita deh Aku lah suwe-suwe ada ikan ini Kalau gua itu sendiri dibuatnya oleh siapa? Aku ilmu Melalui pelantara manusia Manusia jauh Tinggungan karola lembut Kenapa sih tempat ini dijadikan tempat persembunyian Yang gak tempat yang lain? Weh, sana hubungan nih Kalau amang kuat Cicet cawan biaya Pangguna midi Pangguna sing suci Kododo ga wirusa Weh, kita semua no bayi Cukup memberi informasi Mediator disadarkan Masih penasaran? Interaksi kami lanjutkan Saya tidak ingin ada kekacauan Apalagi permusuhan nih Ya untuk kami ambil sebuah pelajaran Bentuk anda sendiri seperti apa sih? Bentuk anda banyak tewet gue Pohon yang besar? Pohon kepu atau pohon randualas? Sama no gue aku Berarti galga selagi anda itu ya? Apa betul tempat ini dulu pernah didiami oleh amangkura tiga atau amangkura? Ampere kurang Dalam rangka apa? Ya dalam rangka Kalau anda sendiri kenal gak sih dengan sosok Sunan Mas? Weh, kayak orang ngerti aku Jadi anda gak terlalu Apa namanya Mengurusi kehidupan manusia Seperti itu Lantas kalau di alam anda Tempat ini tuh apa sih sebenarnya? Wah, ada yang terlalu enak Wah, ada yang terlalu enak Memang bagi bangsa anda tempat yang enak yang seperti apa? Yang terlalu enak Tadi ada beberapa dialog bahwa tempat ini arat kaitannya dengan pantai selatan gitu Anda juga tahu masalah itu Iya Caman suai Surah perlu dungkit-dungkit Apa betul penguasa di tempat ini seekor naga? Oh, orang yang gini manggone Tiba-tiba Seseorang telah kehilangan kendali Nampaknya Sudah ada makhluk Yang merastu kira gaumi Jangan kemana-mana Tetap di dua Dunia Jika anda ingin berbicara Berbicara dengan bahasa yang kami memahami Terima kasih Satu mediator disadarkan Sekarang, apa yang dilakukan mahluk ini? Tadi kan saya kurang jelas mendengar nama Anda Bisa sebutkan lagi nama Anda siapa? Langkah, Anda tahu mengenai gua Sunan Mas tersebut? Bukan gua Lalu apa? Tapi tempat tinggal Iya, itu tempat sembunyi, tempat tinggal, siapa yang Anda maksud? Pangeran Suno Itu siapa? Tahu kenapa orang bersembunyi Pasti ada sesuatu hal yang mengejar Karena dia takut Takut dari apa? Perang saudara Perang saudara antar mana? Perebutkan kedudukan Itu dari mana perang saudara kerajaan kah? Nah Tahiran itu, dia seorang raja Oh benar, lalu? Yang seharusnya Dia tidak menjadi raja Raja mana sih yang ada maksud untuk kerajaan mana? Dia berasal dari kerajaan Mataram Bukan Amangkura Tiga Apa yang tadi Anda maksud perang saudara itu? Memangnya dia perang dengan siapa? Dia mempunyai musuh dalam keluarganya sendiri Siapa musuhnya? Mannya sendiri Taman itu siapa namanya? Mungkin kalian mengenal dengan panganan Pugan Apa alasannya? Kenapa sih ini bisa terjadi perang saudara? Panganan Pugan Berasa punya hak Atas tahta yang Dia duduk dihitung Kenapa kok? Apa namanya? Dia yang berhak menjadi raja Padahal kan menjadi raja itu Atau putra mahkota kan anak raja Amangkura pertama lah Yang menentukan Siapa yang menjadi raja selanjutnya Karena sakit hati Dengan anaknya sendiri Lepaskan tahtanya kepada anaknya Namun Apa balasan anaknya? Apa? Dia merebut Wanita yang dicintai Ayahnya sendiri Wanita itu namanya siapa? Mereka ngeloroi Amangkura tiga datang ke sini Tuhan Taman itu juga dijadikan kesembunyian Pada seorang wanita Siapa dia? Hejati Menyajati itu siapa? Seorang istri Yang terkekang Oleh suaminya sendiri Apa yang dia lakukan di sini? Mencari ketenangan Kebebasan Dari siksaan suaminya Lalu kaitannya dengan gua itu? Ketika wanita itu bersembunyi di sini Dia senang mengandung Yang di sini Sampai Wanita itu Menghampuskan nafas terakhirnya di sini Lalu anaknya bagaimana? Anaknya tinggal di sini Sampai dia dewasa Lalu dia meninggalkan tempat ini Lalu ketika dia kembali ke sini Ternyata banyak prajurit-prajurit yang menjaga wilayah ini Prajurit itulah yang menjaga hangung kurat itu Tungji panggilan suno itu Orangnya yang sombong Kalau anda kenal sosok beliau? Kenal Iya bagaimana beliau orangnya? Sombong Pemarah Lalu hubungannya dengan anaknya yang tadi Wanita itu apa? Dialah yang melubangi bukit di atas sana Tentas kaitannya dengan makhluk-makhluk yang suka Mengganggu di wilayah sini itu Karena tadi kalian sendiri yang menjalin interaksi itu Tapi dengan manusia lain yang mengalami kesurupan Padahal makhluk sebangsa anda tidak diundang Memang di antara bangsa kami Memang susah digariskan Untuk mengganggu kalian Kalau boleh saya tahu pemimpin anda siapa? Pemimpin kami adalah Hewan tunggangan Yang digunakan Oleh Dewi Angin Yang menguasai kesejaan Samudera Itu hewannya Yang pujutnya seperti apa? Naga Ini Tempat pelarian Sebagaimana Orang-orang yang datang ke sini Lari Lari Dari kenyataan hidupnya Anda itu butuh nggak kepada orang-orang yang putus asa Misalnya Sehingga mereka mencari pertolongan Mencari jalan pintas Dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap Keramat Yang dianggap bisa memberikan solusi terhadap hidup dia Sangat Dibutuhkan Untuk kekuatan kami Tapi apakah Ketika keluar dari tempat ini mereka betul-betul mendapatkan apa yang jadi harapan dia Buktinya banyak yang datang Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya minta kekayaan kepada makhluk seperti anda Ketika mendatangi tempat-tempat yang sunyi sepi atau tempat yang yang dikeramakan Lalu kenapa kalian tidak melarang orang-orang yang datang kemari Kami melarang dengan bentuk yang berbeda Dengan adanya interaksi kita dialog kita Mudah-mudahan bisa menyadarkan orang-orang yang apa namanya Menyaksikan acara ini agar mereka tidak salah niat Ketika mendatangi tempat-tempat yang sunyi sepi Atau tempat yang yang dikeramatkan gitu Kami hanya membantu dalam bentuk yang berbeda saja Ya tapi tetap Pertolongan meminta pertolongan kepada selain Allah itu Sangat tidak dibenarkan Karena Allah mempunyai kewajiban untuk memberikan rezeki kepada ciptaan-ciptaan Termasuk anda Tapi kan lama Lama bagi yang tidak sabar Tapi kalau menjalani hidup dengan sabar dan penuh ketabahan Insya Allah semuanya tidak ada yang lama Anda sendiri kan yang memberikan rezeki kepada anda siapa kalau bukan Allah Yang menciptakan anda siapa kalau bukan Allah Tapi kan Allah tidak terlihat Itulah yang dinamakan Tuhan Karena Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya Kalau Tuhan sama dengan ciptaannya bukan Tuhan namanya Tapi perjalanan hidup kalian semua menelakkan Dan saya lihat buat apa berlama-lama dalam kesusahan Sejarah di tempat ini Orang-orang yang datang kesini Sejak dulu Penat-penat Menunjukkan Betapa bodohnya Terlaku kalian Ya kalau bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang telah Allah berikan Ya akan seperti itu hasilnya Saya rasa informasi yang kami cari yang kami butuhkan sudah cukup gitu Dan mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat Bagi saya ataupun bagi anda dan kawan-kawan anda di alam sana gitu Sekarang anda boleh keluar di dalam cedera apa Keluar dari tubuh Yang anda rasu Akhirnya Mediator sadar Pak Hakim menarik sekali perjalanan kita malam ini Menurut Pak Hakim hal apa yang bisa kita ambil dari kesimpulannya? Memang ada beberapa ya Dari dialog-dialog kita dengan beberapa mediator Cuma memang intinya memang dari hampir semua mediator itu mengakui bahwa tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian dari Amangkurat ketiga gitu Dan memang kalau dilihat dari bukti sejarahnya juga ada yang menunjukkan ke arah sana gitu Dan yang paling menarik itu sebenarnya adanya gua gitu yang pernah dijadikan sebagai tempat sembunyi Tapi saat ini banyak sekali orang menyalahgunakan Ada indikasi tempat itu dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan Mencari umur panjang dan lain sebagainya Dan itu pun ada dalam dialog-dialog kita Itu yang paling menarik gitu loh Masih banyak dari saudara-saudara kita yang menjadikan tempat-tempat sunyi Sebagai tempat mencari solusi hidup dia gitu loh Jikalau dia seorang muslim kembali ke dalam ajaran Islam Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari problematika kita Allah berfirman Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan Itu jaminan dari Allah Selama kita tunduk patuh kepada Allah Dan mencari solusi hidup hanya melalui aturan-aturan yang telah Allah berikan Terima kasih telah menonton!